Sementara itu PT. Medco Energi Internasional TBK mengalokasikan belanja modal sebesar 215 juta dolar Amerika dan untuk tahun ini. Sementara alokasi tersebut pemirsa lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PT. Medco Energi Internasional TBK menganggarkan dana belanja modal sebesar 215 juta dolar Amerika untuk tahun ini. Di mana alokasi tersebut turun jika dibandingkan belanja modal tahun lalu yang sebesar 240 juta dolar. Untuk tahun ini belanja modal dialokasikan untuk sektor minyak dan gas sebesar 150 juta dolar dan untuk sektor kelistrikan sebesar 65 juta dolar. Sementara itu hingga kuartal 3 2020 Medco telah menyerap belanja modal sebesar 194 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut terdiri dari Capex untuk sektor minyak dan gas sebesar 147 juta dan untuk sektor kelistrikan sebesar 47 juta dolar Amerika. Sebelumnya Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan perseroan tetap akan mengendalikan capital expenditure dan operational expenditure tahun ini meski terjadi tren kenaikan harga minyak dunia. Hal itu karena keberlanjutan permintaan minyak dan gas dinilai masih akan sangat bergantung pada penanganan pandemi COVID-19. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke sektor properti PT Bumi Serpong Damai TWK melanjutkan pengembangan kawasan BSD City di Serpong Tangerang Selatan. Pengembangan BSD City saat ini telah memasuki tahap ketiga dengan luas lahan mencapai 2450 hektare. Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya dalam keterangannya mengatakan luas lahan di tahap ketiga BSD City seluas 2450 hektare tersebut merupakan bagian dari total 5950 hektare kawasan BSD City. Sebelumnya BSD City telah berdiri di lahan seluas 1500 hektare untuk tahap pertama kemudian seluas 2000 hektare untuk tahap kedua. Dan kawasan ini terdiri atas perumahan dan proyek niaga terpadu.